Hai selamat siang di siang hari ini panasnya trik sekarang kita akan saking panasnya erik elektronik saya sendiri akan membahas memperlihatkan AC satu PK yaitu merek Aqua Aqua Jepang yaitu produk dari Sanyo guys nah ini di siang ini trik pakai AC Aqua maknyos dinginnya sangat mantul guys ya kita perlihatkan nih AC Aqua tipe terbaru 2022 yang 2022 bergarasi kompresor 10 tahun ya dan ini tipenya yang 2022 AQAKR10AHP ya ini tipe terbaru ya guys preonnya R32 yaitu bermerek Aqua Sanyo pengganti merek Sanyo ya Oke dan ini kita langsung ke fisiknya ya guys dan ini fisik-fisiknya nah seperti ini fisiknya sangat tidak kotak ya kan cuma agak cembung ah iya segi empat cuman di agak cembung merek Aqua yaitu ini satu PK guys satu PK ini untuk daya-daya wattnya daya wattnya 845 watt ya kapasitas BTU itu 1000 BTU pada umumnya itu 9000 ya guys ini 1000 artinya samat dingin ya guys ya nah ini dia AC Aqua ini untuk spesikasi dari AC Aqua perlihatkan ini spesikasinya guys ya spesikasinya ini dia tuh AC Aqua spesikasinya ini tipenya 10 HP 10.000 BTU kondisi kerja seperti ini 77 27 celcius pendingin 35 celcius masukkan daya 845 watt dan masuk daya maksimal 1010 watt ya arus pengenal 372 a arus pengenal maksimal 4,45 a tegang listrik seperti biasa 202 bersih 9 kilo negara kita pembuat Indonesia jika ada kerusakan telepon ke sini guys bebas pulsa ya sudah CFC Oke Oke kita akan memperlihatkan fisiknya lagi serta untuk dalemannya populatornya guys indoor preview indoor Aqua satu PK hanya indoornya saja ya guys ya kita akan perlihatkan ya Nah tadi daya wattnya sekarang untuk dalamannya guys dalamannya guys ya AC Aqua nya ini saya review karena akan dipasang ya guys ya Nah akan dipasang AC Aqua satu PK ini ya guys Wah satu PK Nah ini untuk dalamannya guys seperti ini nah pada saya sama dengan AC AC lainnya ya pada umumnya Oke dan terangkan lagi dan ini untuk lampu temperatur dia ada di sini guys ya untuk lampu dia ada temperatur suhunya sini sensornya dan ini untuk koneksi ke sini ya dan seperti ini penyaringannya ya saya akan taruhkan dulu penyaringannya Oke penyaringannya eh populatornya itu ya bisa nah populator seperti ini nah ini populatornya dia biru ya pada umumnya putih ini biru boleh dikatakan bluefin ya nggak cepet karat ya seenggaknya ada anti karatnya guys ya oke nah nah ini untuk si penyaringannya diharapkan itu tiga bulan sekali ya cuci full semuanya itu tiga bulan sekali maksimal 4 bulan sekali dan untuk penyaringannya ini diharapkan cuci satu bulan sekali ya saya satu sebulan sekali biar apa biar dingin terus guys ketika dinginnya kurang atau banyak-banyak debu ini kan pasti banyak debu nih guys nah penyaringannya ya penyaringannya pasti banyak debu kita akan cuci sebulan sekali guys ke penyaringan ini jangan disikat cucinya geser dikecek saja sudah bersih baru kita keringkan kita pasangkan lagi yang lain-lain yang lain-lain nggak usah dicuci guys ya kalau yang lain-lain takutnya ini kena air karena kalau yang dicuci seluruh itu pakai alat takutnya terkena air guys ya perlut ya ini ya Oke kita tutup kembali nah ini dan ini untuk swing-swingnya ini dia gerak seperti ini guys dari atas dia ke bawah seperti ini ya terakhirnya karena ada sebagian AC dari bawah ke atas dan ini dari atas ke bawah lebih bagus guys ya menurut saya lebih efisien Oke akan perlihatkan lagi untuk belakangnya belakang sama dengan AC-AC lainnya guys ya menurut saya sama dengan AC-AC lainnya nah ini dia belakangnya seperti ini nah seperti ini sama dengan AC lainnya sekarang kita akan perlihatkan lagi untuk bodi-bodi bawahnya guys seperti ini guys ya bodi-bodi bawahnya tuh sama dengan AC-AC lainnya guys ya Tuh nggak ada bedanya seperti ini guys ya Oke akan kembali aku sangat recommended guys menurut saya AC-AC 1PK merek aqua sanyo ini disarankan ukuran ruangan itu 5x4 4x5 3x6 itu ruangan 1PK 5x5 5x6 maksimal ya guys ya untuk 1PK pasti akan dingin ya guys ya nah itu dia mungkin itu aja pembahasan dari saya Eric elektronik tentang AC aqua 1PK terbaru 2022 mohon maaf apabila tidak terlalu detail hanya memperlihatkan fisik dan serta daya uat saja guys ya menerangkannya tidak terlalu detail oke begitu aja terima kasih sudah menonton channel saya thank you selamat menikmati